Intro Oke kita akan masuk sama-sama Hari ini kita akan menyimpulkan Kotba berseri kita selama 8 minggu Ini adalah yang ke 8 Kita masuk sama-sama di 1 Yohanes 4 Ayat 7-12 Ke 6 ayat ini kita akan belajar bersama-sama Kita membacanya bersama-sama Oke 1, 2, 3 Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah Dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Ayat 10 Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Ayat 11 Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Ayat 12 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Mari sama-sama kita berdoa sebentar Tuhan kami berdoa biarlah Firman ini masuk ke dalam hati kami Bukan hanya pengetahuan Tetapi yang ada adalah impartasi dan rema Yang dari logos yang kami baca Kami berdoa Tuhan biarlah Firman ini mentransformasikan hati kami Tidak ada seorang pun yang main whatsapp Tidak ada seorang pun main instagram, facebook, social media Tetapi mereka semua bisa konsentrasi Untuk menerima impartasi dari surga Yang percaya dan yang menerima Sama-sama katakan Amen Sudah berapa banyak saudara yang suka nonton film Suka nonton film? Wah Jujur ya saudara ya Dulu saya pikir kalau saya nanya begini Di gereja biasanya semuanya pada ragu-ragu Kalau mau angkat tangan Nanti dikirain saya duniawi banget Begitu saudara ya Saya pendeta tapi saya suka nonton film Dulu saya masih ingat saya waktu masih Apa namanya Teologinya salah Begitu saudara ya Saya pikir kalau saya pergi ke bioskop Kalau pas lagi Tuhan Yesus datang Saya lagi ada di bioskop Saya gak diangkat rapture Begitu saudara ya Karena saya lagi murtad Begitu saudara ya Tapi Film ini bener-bener seru Apalagi kalau Barusan ada film-film yang baru Yang namanya Captain America lawan Iron Man Itu ya saudara ya Civil War Marvel Civil War Atau kalau gak Surabaya Superman Superman lawan Batman Begitu saudara ya Saya suka nonton film yang Meledak-ledak Ada beledak-beledaknya Ada banyak actionnya Kejar-kejaran Kebut-kebutan Begitu saudara ya Nah yang paling nyebelin Kalau saudara pergi ke Movie teater Adalah orang-orang yang suka Spoiler alert Spoiler alert Ini begini saudara Saudara nonton film Tapi ada orang yang sudah nonton Habis itu dia nonton lagi Karena suka Ngajakin temennya yang belum nonton Habis itu waktu lagi di bioskop Dia ngomong-ngomong Oh ini loh Habis ini bajingannya ini Habis ini mati Oh enggak Habis ini lakonnya gini Aku bilang shut up Saya lagi nonton Pernah saudara seperti itu ya Oh kebanyakan ngomong Begitu supaya akhirnya Saya enggak bisa konsentrasi Nonton film Atau kalau enggak yang kedua Kita Kita kalau pas lagi nonton film Pernah ketemu sama orang-orang Yang kebanyakan ngomong Tentang Gini ya saudara Suka ngomong Dia menganalisa Apakah film ini real atau enggak Saya pernah nonton Fast and Furious gitu ya Mobilnya itu 120 km per jam Mau tabrakan Tetapi akhirnya Enggak jadi tabrakan Terus muter gitu Terus pintunya kebuka Terus orang bisa transfer Dengan kecepatan 120 km per jam Dari mobil satu Ke mobil yang lain Dia loncat begitu Terus Saudara lagi nonton begitu Lagi enak-enak Lagi seru-serunya Terus ada orang bilang di belakang Enggak mungkin itu Bojo itu Pernah saudara kayak gitu Saudara Buen channel ya Pernah kan Ini kata-katanya seperti Wah enggak real itu Gila Mana bisa Pernah saudara ya Dengar kayak gitu ya Apalagi Kayaknya saudara Kita ini lagi nonton Apa kita lagi Menganalisa film ini Gimana sih gitu Tapi kadang-kadang kan Sering kali kita lagi nonton Seperti itu Saya masih ingat Jet juga kayak gitu Jet itu Anak saya yang kedua gitu ya Saya lagi nonton Dia udah nonton sebelumnya Terus habis itu Dia langsung bilang Oh habis ini Filmnya gini Habis ini gini Aku bilang stop it Saya belum nonton Gitu saudara ya Nah Orang-orang model kayak gini Kadang-kadang banyak komentar Tapi komentar-komentar yang Paling nyebelin ya ini Gak mungkin Impossible Garil Gila Mana bisa Loh saudara Kita ini lagi nonton Superman Lawan Batman Ya udah pasti Gak mungkin Namanya entertainment Ya gak saudara Namanya nonton Captain America Lawan Iron Man Ya pasti gak mungkin Gak usah debat Gak usah komentar Saya cuma hanya Mau enjoy the movie Ya gak saudara ya Nah saudara Kata-kata seperti ini Gak mungkin Impossible Gak real Gila Mana bisa Kata-kata ini Terus terang juga Terjadi di pikiran saya Waktu saya membaca ini tadi 1 Yohanes 4 Ayat 7 Kita baca sama-sama sekali lagi 1, 2, 3 Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita Saling mengasih Mungkin saudara ngomong sama saya Pastor Gitu aja kok gak mungkin Itu kan baik Dari kecil kan saya Sudah diajari Saling mengasihi Sepintas seakan-akan Ini kedengarannya gampang Apanya yang gak mungkin Apanya yang impossible Saya ini orang yang Gampang mengasihi loh Pastor Saya ini orang yang Mengasihi keluarga saya Saya mengasihi Teman-teman saya Teman-teman saya Juga mengasihi saya Mereka seneng sama saya Buktinya Kita suka kuliner bareng Makan bakso Cari bakso seluruh Surabaya Barengan Atau kalau gak apa Kita suka gojek Barengan Makan dimana Sekarang kan demam gojek Enak loh gojek Tiap kali belum apa-apa Sudah keluar Eh tiba-tiba sudah ada makanan Ada di rumah saudara Gara-gara Sudah gak usah ke restoran Ada gojek Begitu Kita kan Suka vakansi bareng Saya orangnya gampang Kok mengasihi Mungkin saudara Ada kata-kata kayak gini Gue mah gitu orangnya Gampang mengasihi Saya orangnya suka mengasihi Saya orangnya gampang peduli Waktu itu pastor minta kita Untuk nyumbang pasar murah Kan kita nyumbang Kalau di perempatan jalan Kita ngeliat anak kecil Ngamen Meskipun saya tahu itu Ada mafianya banyak Tapi saya kan orangnya Sangat peduli dengan mereka Ya sudah lah Saya kasih aja uang Saya orangnya cukup baik loh Saudara pernah impress Dengan kebaikan saudara sendiri Wih Lumayan ya gue ya Gue ini cukup baik loh Pernah gitu saudara Kayaknya ada yang mantuk-mantuk Gitu saudara Ya kan saudara Saudara pernah kagum Akan kebaikan saudara sendiri Impress sama kepedulian anda sendiri Aku cukup baik I'm doing okay Gitu Tapi saudara Setelah saya selidiki Lebih jauh Rasul Yohanes waktu menulis Marilah kita saling mengasihi Ayo sama-sama kita bilang Satu, dua, tiga Marilah kita saling mengasihi Definisi kasih yang dia maksudkan Bukan seperti definisi kasih Modelnya saudara dan saya Definisi kasih Yang dibilang disini Lain Mengasihi orang yang mengasihi kita Itu mah bukan definisi kasih Yohanes Atau Alkitab Mengasihi orang yang mirip sama kita Dobinya sama dengan kita Mengasihi orang yang gampang dikasihi Mengasihi orang yang mengasihi kita Itu mah Pereman juga bisa kayak gitu Maleng juga kayak gitu Mafia juga kayak gitu Firman Tuhan bilang Kamu gak beda sama orang jahat Orang jahat juga Bahkan mungkin lebih setiakawan dari kamu Buktinya Anggota geng Mereka lebih setiakawan Daripada kita Kadang-kadang Tetapi Mengasihi disini Dibilang Bukan Seperti yang anda dan saya tahu Tetapi disini dibilang Definisi kasih disini adalah Agape Agape itu adalah Bentuk cinta yang tertinggi Kasih Allah bagi manusia Kasih yang tidak bersyarat Kasih yang mengasihi tanpa syarat Keputusan untuk mengasihi Terlepas dari keadaan Situasi Tanpa syarat Tanpa pamrih Kalau tidak dibales pun Tetap mengasihi Itulah yang dikatakan Marilah kita saling Mengasihi Wow Kalau begini caranya Gak mungkin kayaknya Saudara kadang-kadang kita Mengasihi orang Pilih-pilih Iya gak saudara Yang kita mengerti Yang kita kenal Kasih yang kita kenal Bahkan saudara mungkin Datang ke gereja ini Gara-gara kasih yang seperti ini Biasanya fileo Eh lumayan loh Aku ke gereja ini Lumayan loh Kebaktiannya enak Gak terlalu lama Kodbay lucu Itu sih gondol itu suka Nguyu-guyu gitu ya Bikin aku nguyu-ngguyu Terus udah gitu Yang nyanyi juga enak Musiknya rapi Wah Ruangannya dingin Nyaman Selama itu menguntungkan saudara Saudara akan terus datang Itu namanya Kasih fileo Iya gak saudara Karena apa Kita saling menguntungkan Itu fileo Bahkan Yang dinyanyikan oleh lagu-lagu pop Begitu saudara ya Lagu-lagu pop Raisa bilang Ini saya tulis disini Soalnya Saya Saya bukan Bukan orang yang hafal lagunya Raisa Tapi di mobil saya ada Raisa Saudara ya Katanya cinta Ada banyak bentuknya Gitu saudara Terus terang saya bukan Raisa Gak ada rambutnya Tapi ini fileo Bukan agape Saudara Itu yang biasanya kita lakukan Gitu fileo Orang kalau di altar Aku bilang Aku cinta padamu Dengan harapan Of course Yang satunya juga bilang Aku juga cinta padamu Itu masih fileo Ini belum agape Kadang-kadang sebagai gereja Suruh fileo aja Susah Apalagi disini dibilang Marilah kita saling Mengasihi agape Gak heran Gak mungkin kayaknya Tadi ada yang bilang sama saya Teman saya Salah satu kejemaat Tadi pagi Troy Si Troy Dia bilang sama saya Pak Mike Pernah baca Ini gak Seratus orang yang paling Berpengaruh di seluruh dunia Yang nomor satu Adalah Buddha Yesus turun Pertamanya nomor satu Jadi nomor tiga Kenapa Kenapa Tau gak kenapa Setelah penelitian Karena Apa yang diajarkan Yesus itu Tidak mungkin dilakukan Yang lainnya mungkin dilakukan Tetapi Yesus Tidak mungkin dilakukan Gak heran Ternyata Saya gak pernah baca itu Tapi setelah saya khotbah Dia bilang Tadi yang pastor bilang Itu sudah diteliti Sama seratus orang terpengaruh Paling berpengaruh di dunia Gak mungkin Impossible Gak real Gila Mana bisa Wow Ini loh saudara Agape Definisinya ini 1 Korintus 13 Ayat 4-7 Baca yuk Sama-sama yuk Ini pasti Saudara baca ini Waduh So beautiful Indah banget ya Kata-katanya Iya Tapi susah dilakukan Makanya ini paling senang Dimana Di wedding Perkawinan-perkawinan Iya kan Wih Kasih itu Sabar Kalau istrimu begini Sabar Iya Mau kawin kan Iya Sabar Kasih itu Murah hati Of course Mau apa baby Mau apa Aku beliin Sampai ke Dubai pun Aku ambilin Murah hati Ia tidak cemburu Tapi coba Tunggu 5 tahun kemudian Mata lo dimana Gitu saudara Iya kan Saudara Gitu aja gak bisa Orang sakit Sakit-sakitan mulu Gitu saudara Ngapain gue kawin sama lo Nyesel gue Gitu saudara Aduh Kasih itu sabar Kasih itu Murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Ia tidak sombong Ia tidak melakukan hal Yang tidak sopan Tidak mencari keuntungan diri sendiri Artinya Kalau gak sabar Artinya Kalau gak murah hati Artinya Kalau cemburu Itu bukan kasih Itu bukan agape Itu bahkan bukan fileo Saudara Wow Tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran Ia menutupi Diganti sekarang Ditambahin Makin susah lagi Ia menutupi Segala sesuatu Wih Segala sesuatu Termasuk waktu kamu memang layak untuk mendapatkan itu Atau lagi nyebelin Lagi gak layak Itu gara-gara kamu Kesalahanmu Tetapi kita tetap tutupi Percaya segala sesuatu Meskipun kamu tahu dia bohong Meskipun kamu tahu dia mengkhianati kamu Meskipun kamu tahu dia memanipulasi kamu Tetap dia percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar Menanggung Segala sesuatu Wah Gila Mana bisa kayak gini Halo Wow Definisi agape ini berat bro Kadang ya Kalau kita ketemu sama orang yang gak kita suka Misalnya di mall sama teman-teman Terus saudara lagi jalan-jalan Eh ketemu sama teman-teman Dalam hati saudara gak suka sama dia Tapi dia nyapa saudara Oh ya sudah Hai Hai Basah-basih Basah-basih Terus dia cabut Saudara langsung ngomong sama Eh kamu tahu gak itu tadi Ikum buen cenos Tengah parah Halo Semuanya lagi Aduh Aduh kena aku re Aku kena re Mantuk-mantuk semua Soalnya saya juga kayak gitu Semua sama Halo Video aja belum tentu bisa Iya gak Saudara Are you with me? Ya Belum lagi kalau gini Lagi Lagi saudara makan dimana Di cafe Sekarang kan musim cafe-cafe gitu Saudara ya Terus sekarang juga musim social media Ya kan Saudara makan disana Lagi masuk cafe Eh ketemu teman saudara Hai Saudara duduk disana Eh kamu tahu gak Itu tadi baru kita nyopo itu Dia itu tahu gak Unfollow aku di instagram Aku ya juga unfollow dia Lawang dia gak follow me Aku ya juga gak follow dia Ngapain aku follow dia Lawang dia gak unfollow me Eh dia follow me Halo Fotoku itu loh Api-api gak pernah di like Ya ngapain aku like fotonya dia Halo Ini yang ketawa-ketawa suka instagraman ini Saudara Berapa banyak saudara Kita posting foto untuk nyari apa sih? Nyari like Waduh Saudara Boro-boro disuruh video Masalah instagram Saya benci Halo Aduh Aduh Saya kalau ngomongin gini Kayaknya kita langsung kayak mandek Berk Iya Iya Ceru Iya kan Saudara bahasa Jowo ini Ceru Terus terang Kita dalam keadaan yang seperti ini Kan sekarang kita dunianya begitu Kalau kamu gak follow me Aku juga gak follow you Kalau kamu gak like me Aku juga gak like you Tapi firman Tuhan tadi bilang Marilah kita saling Mengasihnya bukan fileo Tapi agape Makanya gak heran Kita bisa ngomong gini Kayaknya gak mungkin Dan pastor Impossible Gak real Tetapi Yohanes menasihati kita Marilah kita saling mengasihi Saudara terus terang ya Kadang kita lebih gampang berdoa Untuk Pak Jokowi Berdoa untuk Pulau Kalimantan Kita berdoa untuk mana? Papua Kita berdoa untuk apa? Generasi Di Afrika Kita berdoa untuk Pak Ahok Gak kenal Gampang Ada pertemuan-pertemuan doa Kita berdoa Berdoa syafat Tetapi begitu sampai rumah Saudara ketemu sama tetangga saudara Yang tiap kali malam-malam Waktu saudara sudah tidur Dia selalu pulangnya malam Kelakson kebantaran Saudara males aku ngomong Tetonggoku Males aku Mengasihi tetangga Susah Doa untuk Doa syafat untuk Indonesia Kayaknya lebih gampang Halo Seringkali seperti itu Berdoa untuk Afrika Gampang Ketemu sama mertua Melengos Gak enak Misalnya Iya kan Berdoa untuk Suku-suku yang belum terima Tuhan Gampang Tetapi ketemu sama saudara Yang pinjem duit Belum dibalikin Muka lu garang Balik no Saudara Ini real Saya kalau ngomong kayak gini Banyak yang gak Gak comfortable Kenapa? Karena saudara Dan saya Menghidupi seperti ini Ya gak saudara Saya ngeliat banyak yang mantu-mantu Gitu saudara ya Siapa yang bisa melakukan ini? Tapi saya yakin Tuhan Melalui roh kudusnya Mengilhami Yohanes Untuk menulis ini Kepada kita semua Untuk kita bisa menghidupinya Kita bisa saling Mengasihi Yang setuju ke teman amen Nah hari ini kita akan belajar Gimana sih? Pastor oke 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 Aku Aku nyerah Aku nyerah Ya wis Ya wis Bener-bener Aku mau deh Melakukan itu Tapi apa caranya? Ya apa caranya? Oke kita akan belajar Gimana caranya ya? 1 Yohanes 4 Ayat 7 sampai 12 Dibilang Ayo sama-sama 1, 2, 3 Saudara-saudaraku Yang Stop dulu Lihat Urutannya Sebelum dikasih Marilah kita saling mengasihi Yohanes Bilang apa saudara? Saudara-saudaraku Yang Bahasa Inggrisnya Beloved Beloved itu Dari dua kata Be Love Artinya begini Anda semua yang sudah menerima Kasih Tuhan Anda semua yang menjadi objek Kasih Tuhan Anda semua yang sudah diselamatkan Bukan karena kebaikanmu Anda semua yang sudah diselamatkan Bukan karena kamu layak diselamatkan Anda semua yang sudah menerima kasih Kamu yang sudah menerima kasih Meskipun Kamu juga mengkhianati Tuhan Kamu juga orang jahat Kamu juga gak sempurna Kamu adalah orang-orang yang durhaka Orang mati Tetapi sekarang kamu manusia baru Kamu dibenarkan Kamu orang-orang yang dikasihi Tuhan Marilah kita saling mengasihi Saudara lihat ada ordernya Ada urutannya Di dalam Alkitab selalu urutannya begini Setiap kali ada perintah Sebelumnya selalu dikasih pernyataan kasih karunia Sebelum ada perintah Selalu diberikan pernyataan rahmat Pernyataan kebaikan Tuhan Semakin kita berusaha Untuk melakukan perintah Tanpa memandang kebaikan Tuhan Waktu kita berusaha melakukan sesuatu Tanpa memandang Memalingkan muka Daripada kebaikan Tuhan Kasih Tuhan yang sempurna Semakin saudara akan gagal Tetapi waktu saudara sadar Bahwa saudara adalah penerima-penerima kasih Tuhan Kamu gak layak Tetapi karena kasih karunia Kamu diterima Kamu gak benar Tetapi karena kasih karunia Kamu dibenarkan Maka kita akan dimampukan Untuk bisa melakukan agape ini kepada orang lain Setuju saudara Amen Yang setuju ke tangan amen Luar biasa saudara Ini urutannya Jadi pertama-tama saudara mesti sadar Saudara gak usah berusaha Yohanes berusaha ngomong seperti ini kepada saudara Ini bukan sesuatu yang kamu bisa buat-buat Gak bisa Pertama-tama kamu mesti sadar Bahwa kamu adalah penerima-penerima kasih Katakan sama-sama Saya orang yang dikasihi Saya menerima kasih karunia itu Amen Saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan Yang sudah memberikan saudara kasih Saudara beloved Katakan kepada kanan kirimu Kamu orang yang dikasihi Tuhan Amen Amen Saudara Setuju Yang katakan setuju katakan amen Baru Dibilang Marilah kita saling Terus yang digarisbawahi Coba baca sama-sama Satu dua tiga Sebab Kasih itu Berasal dari Oh ternyata Ini ada kebenaran yang lebih luar biasa lagi Saudara Ini kebenaran yang sangat mengherankan Dan luar biasa Saudara gak heran Kalau budaya kita Itu haus akan kasih cinta Kasih Yang sejati Saudara Baca novel Yang paling laku Pasti novel tentang Cinta Laku Yang film tentang Film yang laku Film tentang Cinta Cerpen yang laku Pasti cerpen yang Tentang cinta Sinetron tentang Cinta Mau bikin lagu Lagunya Mau putus cinta Mau dapet cinta Atau diduain Semuanya tentang Cinta Lagi galau Tentang Cinta Kalau lagi galau Tentang duit Ujung-ujungnya Lu butuh duit Untuk apa sih Beli barang Supaya kamu Berharga Supaya kamu Dicintai Sama Kemana-mana Ujungnya Cinta Manusia itu Manusia bete Butuh Tatih tayang Saudara Butuh Tatih tayang Saudara Saya butuh Cinta Kemana-mana Saudara Mau ke ujung dunia Untuk mencari Seorang yang anda Cintai Iya gak saudara Cinta Manusia itu Memang butuh cinta Karena itu Kasih itu Bukan dari kita Tau gak Kalau kasih itu Dari Allah Artinya Sambungannya Begini saudara Kalau kasih itu Dari Allah Maka Allah adalah Kasih Lihat ini Allah adalah Kasih Keren nih saudara Artinya Kalau Allah adalah Kasih Kalau Allah Dan kasih Unsur kasih itu Dipisah Allah bukan Allah lagi Tuhan Dipisah dari Kasih Tuhan itu Bukan Tuhan Lagi Artinya Tuhan tidak bisa Mengingkari dirinya Dirinya adalah Kasih Kenapa dia Menciptakan Adam Dan Hawa Karena dia punya Kasih yang ingin Dicurahkan Kepada umat Manusia Wow Dan untuk Kita bisa menerima Itu Itu adalah Kasih Karunia Kita gak layak Terima Tapi kita Dikasih Sama Tuhan Amin Saudara Makanya Sebelumnya Dibilang begini Setiap Orang yang Mengasihi Lahir Dari Allah Artinya begini Kalau tadi Kita adalah Orang-orang Yang menerima Kasih Habis itu Supaya kita Bisa mengasihi Kamu ini Perlu Lahir Dari Allah Artinya Untuk anda Bisa mengasihi Seperti Allah Mengasihi Harus ada Sesuatu yang Tuhan Lakukan Di dalam hidupmu Dulu Ceklek Kamu dulu Mati Sekarang Kamu hidup Dulu Kamu buta Sekarang Kamu bisa Melihat Dulu Kamu orang Durhaga Sekarang Kamu jadi Anak Sekarang Kamu lahir Baru Aku manusia Baru Aku orang Benar Artinya Kalau saudara Sudah lahir Sudah lahir Baru Kemampuan Untuk Mengasihi Seperti Yesus Mengasihi Itu Saudara Sekarang Sudah Punya Amin Saudara Kamu Sudah Punya Amin Saudara Ini Luar Biasa Anda Kalau Mengasihi Seperti Yesus Mengasihi Itu Tidak Bisa Melakukan Dengan Sini Harus Lahir Dari Allah Ceklek Tuhan Harus Melakukan Sesuatu Karena Itu Kalau Perubahannya Orang Kristen Sejati Amin Saudara Ini Luar Biasa Allah Adalah Kasih Ayo Katakan Sama-sama Sebab Allah Adalah Kasih Saudara Ini Luar Biasa Kalau Allah Adalah Kasih Tadi Dibilang Kamu Mengenal Allah Masih ingat Korbah saya Di Minggu Yang ketiga Kalau Sudara Belum Mengikuti Seri Ini Sudara Sudara Bisa Dapatkan Di Youtube Gospel Center Ini Delapan Minggu Ini adalah Minggu Yang terakhir Satu Minggu Saya Ginosko Ginosko Artinya Saya Ginosko Novi Istri Saya Dan Novi Ini Menikah Kita Mengenal Satu Dengan Yang Lain Intim Mengenal Secara Intim Apa Yang terjadi Keluarlah Jonathan Keluarlah Jededaya Itu adalah Anak-anak Saya Anak-anak Akan Keluar Dengan Sendirinya Kalau Saya Ginosko Novi Maksudnya Intim Seperti Suami Istri Bukan Seperti Suami Istri Memang Suami Istri Begitu Juga Dalam Kehidupan Saudara Kalau Saudara Mengenal Tuhan Saudara Bergaul Dengan Tuhan Bersahabat Dengan Tuhan Saudara Melibatkan Tuhan Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kita Maka Kasih Tuhan Sumbernya Kasih Tadi Siapa Allah Adalah Kasih Dan Kasih Berasal Dari Allah Kalau Itu Memang Sumbernya Dari Semua Sana Kalau Saudara Bergaul Dengan Dia Maka Kasih Itu Akan Mengalir Dari Dalam Hidup Saudara Kepada Orang Orang Di Sekitar Saudara Amin Saudara Anda Dimampukan Kenapa Karena Anda Bergaul Karena Itu Dalam Setiap Kehidupan Kita Kita Ini Perlu Bergaul Mengantungkan Diri Kepada Tuhan Kita Ini Berjalan Bersama Dengan Dia Jangan Cuma Hanya Hari Minggu Jangan Hanya Cuma Dua Jam Dalam Satu Minggu Ataupun Sehari 15 Menit Waktu Saat Tidak Setiap Detik Dalam Kehidupan Saudara Waktu Mengantungkan Pengharapan Dalam Bisnismu Di dalam Urusan Rumah Tanggamu Di dalam Urusan Dengan Suamimu Dengan Urusan Dengan Istrimu Dengan Anak Anak Waktu Anda Bergaul Dibilang Ginosco Dibilang Lagi Koinonia Persahabatan Itu Membuat Anda Mengenal Tuhan Dan Tuhan Itu Membawa Kasihnya Dapat Nyebar Di dalam Hidup Saudara Sehingga Saudara Semakin Lama Semakin Seperti Kristus Yang setuju Katakan Amen Ada yang Nanya Sama Saya Pak Saya Bingung Pak Tuhan Mulia Atau Kudus Atau Kasih Ada yang Bilang Tuhan Mulia Ada yang Bilang Tuhan Kudus Sekarang Tuhan Kasih Alkitab Kok Mencel Mencel Saudara Mungkin Bingung Tuhan Itu Semuanya Tuhan Kudus Tuhan Mulia Tuhan Juga Kasih Ada Seseorang Seorang Teologian Namanya Michael F. Bird Reform Theologian Dia bilang Begini God Glorify Himself Through His Holy Love Dia bilang Begini Ini Sangat Bagus Kali Allah Memuliakan Dirinya Sendiri Melalui Kasihnya Yang Kudus Tuhan Itu Mulia Tuhan Itu Kudus Kasihnya Sempurna Kasihnya Konsisten Kasihnya Tidak Berkesudahan Dan Dia Melalui Kasihnya Yang Kudus Itu Membawa Kemuliaan Dari Dia Kepada Dirinya Sendiri Melalui Saudara Dan Saya Wow Luar biasa Amin Jadi Ini 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 Cara Tuhan Untuk Membawa Kemuliaan Bagi Diri Saudara Bagi Dirinya Sendiri Dan Dia Ingin Melibatkan Menterlibatkan Anda Di dalam Proses Itu Karena Itu Dia Berilang Gini 1 Yohanes 4 Ayat 9 Dikatakan Begini Ayat 9 Kita Baca Sama 1 2 3 Dalam Hal Inilah Kasih Allah Dinyatakan Di Tengah Tengah Kita Saya Kembali Kesini Tetapi Gini Yaitu Bahwa Allah Telah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Kedalam Dunia Baca Yang Merah Yang Keras 1 2 3 Supaya Kita Hidup Olehnya Saudara Kalau Mau Hidup Di Dalam Dunia Ini Jangan Hidup Pake Kekuatan Mu Sendiri Hiduplah Olehnya Berikan Tepuk tangan Buat Tuhan Amin Saudara Dia Sudah Mati Dia Terus Kayu Salib Tadi Saya Sangat Diberkati Sekali Dengan Sharing Tuhan Itu Bersyafaat Bagi Kita Dan Dia Bukan Cuma Bersyafaat Dia Kirim Rohnya Di Dalam Kita Sehingga Waktu Dia Bersyafaat Dia Berkonek Dengan Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Hati Kita Dia Memampukan Kita Untuk Bisa Mengasihi Dia Memampukan Kita Untuk Bisa Menghasilkan Buah Roh Waktu Roh Kudus Turun Ke Atas Kita Dia Akan Memberikan Kita Kuasa Untuk Menjadi Saksi Kuasa Itu Bukan Cuman Waktu Menumpangkan Tangan Kepada Orang Sakit Dan Orang Itu Sembuh Tapi Kuasa Itu Jadi Suami Yang Baik Butuh Kuasa Jadi Istri Yang Tunduk Kepada Suami Butuh Kuasa Jadi Anak Anak Yang Hormat Kepada Orang Tua Butuh Kuasa Jadi Suami Yang Setia Sama Yang Bisa Cuan Tapi Jujur Itu Butuh Kuasa Amen Itu Butuh Kuasa Tapi Tuhan Berikan Kuasa Gimana Caranya Kita Perlu Hidup Olehnya Jangan Hidup Dengan Caramu Sendiri Jangan Hidup Pakai Kekuatan Sendiri Tapi Hiduplah Libatkan Dirimu Bersama Dengan Dia Dia Ingin Terlibat Dalam Hidup Dan Waktu Engkau Melibatkan Dia Dia Akan Mengalirkan Kuasanya Di dalam Hidup Saudara Sehingga Saudara Menjadi Saksi Wow Terus Yang Hitam Ini saya mau kembali ke situ Dan kita akan tutup sama-sama Hal inilah kasih Allah Dinyatakan di tengah-tengah kita Saya pikir kita ini disini adalah Kita, saya, saudara Tetapi itu bukan itu Manifestasi Bahasa Inggrisnya Manifestasi Dari kasih Allah itu Dinyatakan di tengah-tengah kita Setelah saya baca-baca Dibilang bahwa Yohanes mau bilang kepada kita semua Yohanes berkata tentang Murid-muridnya Yohanes mau bilang kepada kita semua Yesus Mestinya bisa milih murid yang lebih baik Lebih berkualitas Lebih berkualifikasi Lebih berpendidikan Lebih berkarakter Bahkan Kalau Yesus memilih Untuk tidak mempunyai murid Sama sekali Atau teman Hanya jadi Mesias Tinggal di gunung Terus turun gunung Kotbah Terus melakukan mujizat Habis itu balik lagi ke gunung Atau tinggal di Di Pohon Gitu, saudara Ya Terus disalib Mati Bangkit Dia tetap juru selamat gak? Tetap bisa Tapi yang luar biasa itu Dia memilih 12 orang Yang sangat tidak Qualified 12 orang ini Kayak anak kecil Contohnya Yohanes Yakobus Egois Manipulatif Masih ingat ceritanya Dimana Yesus itu Sudah Lagi mau ditangkep Sebentar lagi Saya ini mau ditangkep Eh tiba-tiba Yohanes sama Yakobus Eker-ekeran Nanti kalau di surga Sapa yang duduk di sebelah kanannya Yesus Itu mestinya aku loh Yakobus gak terima Ya gak bisa Aku sih Oh gak bisa aku Sampai tahu Mamanya harus datang Dipanggil mamanya Mama 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 sini Mamanya lihat anaknya Eker-ekeran Mamanya pergi ke Yesus Susus Kas mata duitan Licik Petrus Menyangkal Thomas Ragu-ragu Filipus Suka hitung-hitungan Yesus memilih Untuk menjadikan Orang-orang yang seperti ini Jadi sahabat-sahabatnya Jadi muridnya Kemudian dia mati lagi Bagi mereka Makanya dia bilang Yohanes itu bilang Kasih Allah itu luar biasa Aku ini orang paling egois Tahu Waktu Yesus Di atas kayu salib Semua murid-muridnya pergi Cuma tinggal satu muridnya Yang ada di kaki Yesus Sampai Yesus Mati Namanya Yohanes Makanya dia tulis ini Satu Yohanes Man Dia ingat Yohanes ingat Kamu tahu gak Kalau kamu tahu Kasihnya Yesus Hidumu berubah Aku ini loh Aku lihat Petrus Petrus orang yang kelihatannya Paling berani menyangkal Semua murid-murid gagal Aku pun juga gagal Waktu saya baca ini Saya bingung Kenapa Kok ada ayat ini Ditulis Di satu Yohanes 4 Ayat 9 Ayatnya itu Ada footnotenya Kalau saudara baca Alkitab Itu ada Ada abjadnya Terus abjadnya itu di bawah Ada ayat kecil-kecil Itu saudara bacaan Ayat kecil-kecil disini Dibilang begini Nyambungnya di Yohanes 15 Ayat 12 Sampai 13 Yohanes Yang nulis ini juga Yohanes Dia bilang begini Inilah perintahku Dia masih ingat Kata-katanya Yesus Yaitu Supaya kamu saling Mengasihi Seperti aku Telah mengasihi kamu Baca yang hitam Dan merah Sama-sama Satu Dua Tiga Tidak ada Kasih yang lebih besar Daripada Kasih Seorang yang memberikan Nyawanya untuk Sahabat-sahabat Sahabat-sahabatnya disini Ditujukan kepada Murid-muridnya Murid-muridnya ini siapa? Murid-muridnya yang egois Manipulatif Berkhianat Menyangkal Saudara Yesus bilang Aku ini sekarang bukan di surga Tapi aku sekarang Tinggal di dalam kamu Artinya Satu hari Bukan satu hari Di dalam hidupmu Kamu akan dihadapkan Sama orang-orang yang Mengkhianati kamu Kamu akan dihadapkan Dengan orang-orang yang Manipulasi Memanfaatkan kamu Bisa gak? Seperti aku Mengasihi kamu Kamu juga bisa Mengasihi orang lain Agape Kalau kamu Mengasihi orang yang Mengasihi kamu 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 doa aja Pake pura-pura Pusing Tapi aku tetap Mengasihi kamu Kasih karuniaku ini Luar biasa Begitu luasnya Maukah Engkau mengasihi Orang lain Terus dia bilang begini Ini luar biasa Luar biasa banget Dia bilang begini Ayat 11 Saudara-saudaraku yang Kekasih Jikalau Allah Sedemikian Mengasihi kita Maka apa Saudara Haruslah kita Juga saling Mengasihi Saya terus terang Bergumul dengan Ayat ini Karena saya gak suka Kata harus Dasar orang Reform Tidak suka Kata harus Harus ini Angel Angel Seakan-akan Kok begitu Legalistik Enakan Kalau bisa Kita juga Saling mengasihi Saya cari komentari Saya telusuri Kata harus ini adalah Kata-kata Saya mau kasih tau Langsung aja Kata-kata Dorongan Iman Saya kasih contoh Saya suka Saudara Ada seorang yang Pernah Apa namanya Kotbah di tempat kita Dan dia pernah bilang begini Aku tidak harus Baca firman Tapi haus Akan firman Tuhan Aku tidak wajib Berdoa Tetapi aku rindu Berdoa Nah Minggu lalu Saya belajar tentang Kita belajar tentang Kata hati Kalau kata hati Dituruti terus Kita akan Tersesat bersama Dengan hati kita Tapi puji Tuhan Ada kabar baik Tuhan lebih besar Daripada hati kita Artinya Tuhan mau Membawa kita Hidup di dalam Iman Kalau menurut kata hati Aku tidak harus Tapi harus haus Lah aku Tidak haus Tidak usah Tidak Kalau kamu tahu Firman Tuhan itu baik Kamu tidak haus Perasaanmu ini Bisa menipu engkau Karena itu Berjalanlah Dengan iman Makanya Roma 1 ayat 17 Berkata Orang benar Yang merah kita baca 1, 2, 3 Orang benar Akan hidup oleh Iman itu Kita belum lihat Tetapi kita Melangkah Saudara Wow Artinya Aku Lihat orang ini Tidak layak dikasih Orang ini Kurang ajar Sama aku Tetapi karena Aku sadar Bahwa aku juga Suka kurang ajar Sama Tuhan Tapi Tuhan tetap Mengasihi aku Maka aku Menerima kasih karunianya itu Artinya Tuhan ada disini Tuhan adalah kasih Kasih itu berasal dari dia Artinya aku sudah punya Aku tak melangkah Dengan iman Meskipun Aku gak kepingin Mengasihi dia Tapi aku belajar Untuk mengasihi dia Dengan Iman Amen Saudara Yang setuju katakan Amen Kok sepi Kenapa Berat Saya mau kasih tau Tidak Karena ini Ini yang terakhir Yang terakhir Dibilang begini Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Tidak ada seorang pun Yang pernah melihat Allah Tetapi kalau kita Sali mengasihi Allah bersatu Dengan kita Dan kasihnya menjadi Sempurna dalam diri kita Ayat 13 Oleh karena Allah Sudah memberikan Kepada kita Rohnya Maka kita tahu Bahwa kita sudah Hidup bersatu Dengan Allah Dan Allah hidup bersatu Dengan Artinya Waktu saudara Melangkah dengan iman Saudara gak ditinggal Sendirian Waktu saudara Melangkah dengan iman Roh kudus menangkap Saudara Dan saudara Dimampukan Kasihnya Tuhan itu Mengalir dalam hidup Saudara Waktu saudara gak bisa Tiba-tiba Kasih Tuhan mengalir Sehingga saudara Dimampukan untuk bisa Mengasihi orang itu Amen saudara Berikan tepuk tangan Yang luar biasa Artinya Kamu bisa Amen saudara Kamu bisa Waktu saudara Aku gak bisa Tuhan Tetapi Aku tahu Ini adalah kebenaran Dan aku tahu Aku sudah punya Aku harus mengampuni Mertu aku Aku harus mengampuni Orang yang Nusuk aku dari belakang Dia Dia Motong aku Dari deal bisnisku Dia utang Gak balikin Dia Membenci Dan menfitnah aku Tapi aku susah Aku gak bisa Tapi saudara Melangkah dengan iman Disitulah Allah sudah memberikan Kepada kita Roh kudusnya Dan waktu Saudara melangkah Dengan iman Roh kudusnya Itu akan berjalan Bersama dengan saudara Dan memampukan Saudara untuk Melakukan itu Dan lihat Yang di atas Yang hitam Itu dimana Gak ada orang Yang pernah melihat Tuhan Tetapi Kalau kamu melakukan ini Gambar Tuhan Itu Burem Gak ada yang bisa Melihat gambar Tuhan Tetapi Waktu kamu melakukan ini Orang bisa melihat Wih Yesus itu Orang Kristen itu Kok bisa Kayak gitu Tuhan gambarnya Jadi Jelas Lewat siapa Lewat hidupmu Lewat hidupku Lewat gereja ini Kita selalu bilang Gereja ini bukan tempat Untuk orang sempurna That's right Gak ada yang sempurna disini Kalau kita yang tidak sempurna Jadi kasih-kasih Karunia sama Tuhan Bisa gak kita Mengasih orang lain Yang juga tidak sempurna Sama seperti kita Maka kita bisa Agape Saya tahu Ada beberapa dari saudara Begitu susah Karena saudara Ada kepahitan terhadap Masa lalumu Mungkin kepada Orang tuamu Mungkin kepada Temanmu Dan selama ini Mungkin saudara Bawa-bawa Tetapi hari ini Saya mau menekankan Kepada kita semua Let that go Tuhan mengampuni kamu Kenapa begitu orang susah Mengampuni Karena dia lupa Bahwa dirinya sudah Diampuni Begitu luar biasa Dan sekarang saudara Sudah diampuni Saudara mempunyai Kasih yang sempurna itu Kasih adalah Allah Allah adalah Allah adalah Kasih dan kasih itu Berasal dari Allah Itu ada disini Aku sudah punya Mari sama-sama Kita bisa mengasih Amen saudara Yang terakhir ini loh Tulisannya begini Kasih Kristus Iman Oleh Roh Kudus Kasih Kristus Sudah diberi kepada kita Kita melangkah dengan iman Roh Kudus Memampukan kita Amen saudara Saudara mau melakukan ini Saudara saya punya Lima menit sekarang Saya mau menunjukkan Sebuah klip Seorang yang namanya Ade Sarah Saudara tahu Tentang cerita ini Maret tahun 2014 Ade Sarah Umurnya 18 tahun Dibunuh Oleh mantan kekasihnya Ade Sarah Dibunuh di mobil Setelah sempat Diajak berjalan-jalan Dan kemudian Mayatnya dibuang Di pinggir tol Orang tuanya Mereka adalah Keluarga Kristen Ade Sarah adalah Anak sematawayang Sudah nonton film ini Sudah akan dengar Bagaimana orang tuanya Mengampuni Pembunuh dari anaknya Sampai pembunuh Anaknya bertobat Sampai sekarang Pembunuh anaknya Dua orang Laki-laki dan perempuan Sakit hati Karena dulu Mantan pacarnya Sampai di penjara Sampai sekarang Masih di kunjungi Oleh orang tua Dari korbannya Dan mereka tanya Kenapa Bapak sama ibu Tetap sayang Dia bilang Karena Yesus Mengasihi kami Maka kami juga Mengasihi kamu Wow Nonton sebentar Video-video Saya sebagai orang Yang percaya Yang kenal Dekat sama Tuhan Saya selalu beranggapan Bahwa Semuanya akan Menyenangkan buat saya Tetapi ketika Kami mendengar bahwa Ada orang yang melakukan Kejahatan kepada anak kami Sehingga Sarah meninggal Saya gak percaya Kenapa Tuhan Dengan janjinya Untuk menyertai kami Kok sampai Sarah Mati terbunuh Saya menyalahkan Tuhan Dan saya marah Sama Tuhan Saya tidak pernah Membayangkan juga Bahwa Anak semata wayang kami Dipanggil lebih Cepat dari Saya sama istri saya Orang tua itu Seperti Masa lampu kita Bahwa orang tua meninggal Kita masih punya harapan Kedepan Untuk membentuk keluarga Untuk punya anak Tapi pada saat Ditinggal anak Masa depan itu Udah gak ada Dan pada saat Di RSJM itu Saya melihat Suatu penglihatan Saya berdiri Di sebuah arena Pertandingan Banyak sekali Penontonnya Lalu saya melihat Seorang pria Dia berkata Engkau harus mengasihi musuhmu Jangan membalas Kejahatan Dengan kejahatan Alah itu kasih Akulah dia Aku tidak dapat Menyangkal diriku Aku menciptakan Manusia serupa Gambarku Jadi kamu kuat Lalu saya tertawa Kuat Kalau aku dicacimaki Aku masih kuat Kalau aku dihina Aku masih kuat Kalau aku dipermalukan Di depan orang Aku masih kuat Tapi kalau ini Nanti dulu Tuhan Saya akan pukul-pukul dulu Setelah itu Saya akan Biarkan mereka Itu yang ada Di dalam Pikiran saya Dan keinginan saya Lalu Bapak bilang begini Aku sayang mereka Dan itulah yang membuat Aku menangis Bapak engkau tega Engkau seharusnya Bilang sayang sama aku Sama Sarah Jangan bilang sayang sama mereka Mereka kan udah Jahat sama Sarah Seharusnya Bapak menghibur aku Lalu Bapak bilang Engkau anak sulung Yang iri hati Cuman waktu mereka Waktu datang Ke RSJM itu Saya merasa tenaga saya itu Saya begitu lemas gitu loh Saya secara pribadi Seperti tidak ada tenaga Saya berhadapan dengan dia Setelah dia dinyatakan Sebagai pelaku Dia masih di rumah duka Sosokasifas yang begitu kecil Sampai saya jagain Kurang lebih Tiga atau empat orang Dengan satu security Saya bisa membalas Ada kesempatan Tapi saya tidak memakai Hak saya untuk membalas itu Secara langsung Pembalasan itu bukan hak saya Tapi hak Tuhan Lalu saya juga Mendapat penglihatan Ketika pemakaman itu Saat Sarah mau dikuburkan Saya berdoa begini Tuhan kuatkan aku Tuhan kuatkan aku Ini terakhir kalinya Aku lihat Sarah Sarah akan dikubur Jadi saya itu diseret Pelan-pelan Seperti Saya masuk ke Kolam Dan airnya itu adalah Air kasihnya Bapak Saya tahu Rasanya kasih Bapak Luar biasa Saya tahu Hatinya Bapak itu Hovid dan Asifah itu Adalah anak-anak Bapak juga Jadi Bapak itu sedih Aduh nak Kenapa Sampai engkau melakukan Hal yang jahat Jadi Bapak mau Mengambil mereka berdua Untuk kembali Kedalam dekapannya Dengan Hal yang benar Jadi saya bilang Sudah Bapak Jangan engkau tarik Aku lagi Lebih dalam Untuk merasakan Kasihmu Bapak bilang Setiap hari Aku menangis Untuk setiap Perbuatan manusia Yang berbuat jahat Saya bingung Tuhan Setiap hari Engkau gak capek Yang nangis ya Pantas saja Bapak Memberikan Yesus Untuk menelamatkan manusia Karena saya tahu Luar biasa Saya bilang Bapak sudah Jangan engkau tarik Aku lebih dalam lagi Aku ini mamanya Sarah Aku gak pengen orang Anggap aku edan Saya bilang begitu Manalah mungkin Saya berani Mempunyai rencana yang jahat Kepada orang yang Bapak kasih Jadi orang Kadang-kadang sering bertanya-tanya Loh kalau udah mengabun Ya udah Gak usah ngotak-ngotak Tentang proses hukum Kalau melihat orang bersalah Kita gak menekur Gak ngasih tahu Kita ikut bersalah juga Orang berbuat salah Tapi sampai Berbulan-bulan Tidak Mau mengakui kesalahannya Saya meyakini bahwa Kalau orang Sesamanya Tidak mau kesalahannya Apalagi sama Tuhan Yang gak kelihatan Yang menyelamatkan kehidupan dia Di kehidupan kekal Bukan karena proses hukum Jadi Segeralah Mengakui Kesalahannya Bertobat Dan Meninggalkan Kejahatan-kejahatan Yang sudah mereka lakukan Untuk berbalik Sama Tuhan Bukan hanya rutinitas ibadah Tapi Punya relasi secara Khusus sama Tuhan Tadinya aku udah mau mengampuni Tapi aku mau tetap Udah biar ngajak Aku gak mau ketemu Gak mau apa Sama mereka berdua Tapi ketika aku Dikasih hati yang baru Aku menjadi tahu Aku sayang Sama mereka Seperti Bapak sayang Dan aku tahu Itu bukan Asalnya dari dalam diriku Ini loh Aku itu punya rencana Yang kayak gini Kebaikanku itu luas Sekali Jadi Engkau harus Belajar dari aku Jadi Aku sebetulnya Juga dibentuk Aku dan suamiku Dibentuk gitu Jadi Tuhan Ternyata Engkau Bener Luar S Waktu Aku Diberi hati Yang baru Dibilang bahwa Waktu aku Diberi hati yang baru Aku pertamanya Gak mau ketemu Sama mereka Tetapi aku sadar Aku diberi hati yang baru Dan aku bisa sayang Sama mereka Yang membunuh Anaknya Ini sudah bukan lagi Manusiawi Ini gak mungkin Gila Mana bisa Tetapi apa yang mustahil Buat manusia Itu tidak mustahil Buat Tuhan Agape yang kita terima Saya gak tahu Apa yang saudara hadapi Mungkin kita gak menghadapi Seperti apa yang mereka hadapi Tapi saya percaya Hari ini Tuhan Mengingatkan kita Sebagai gereja Untuk kita Bukan cuman Hanya ngomong tentang kasih Bukan cuman kotbah Tentang kasih Tetapi kita bisa Mengasihi Sebagai gaya hidup kita Bukan kasih yang fileo Mengasihi Sama orang yang Mengasihi kita Tetapi kita bisa Extend love Menyalurkan kasih Kepada orang-orang Yang tidak layak Terima kasih Kalau ada orang-orang Yang belum saudara Ampuni Ampuni mereka Seperti Bapak Mengampuni saudara Kalau ada orang-orang Yang mestinya gak layak Saudara kasih Kasihi mereka Karena Tuhan Yesus Juga mengasihi kita Amen Mari sama-sama Kita berdoa Saya undang yang Bertugas untuk Perjaman kudus Bisa maju ke depan Tuhan Yesus Hari ini kami Diingatkan Sebagai Bye Bye Terima kasih.